Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tips. Sehingga Anda semua punya kemampuan untuk menganalisa, membedah, bahkan membongkar penipuan aplikasi-aplikasi yang mengklaim bisa menghasilkan uang, tetapi ternyata adalah tipuan semata atau money game ponzi. Oke, ada tujuh cara, tapi bukan berarti tujuh cara ini Anda harus lakukan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sehingga Anda menyimpulkan. Bahkan dengan hanya satu cara saja, dari tujuh cara atau saringan atau filter ini, Anda sudah dapat menyimpulkan, jadi tidak perlu Anda lakukan tujuh-tujuhnya. Cukup satu atau dua atau tiga untuk lebih meyakinkan misalnya. Nah, itu kira-kira. Jadi begini, saya mulai saja ya. Yang pertama, Anda lihat, apakah aplikasi ini menawarkan Anda bermain gratis? Nah, biasanya kalau ada aplikasi penghasil uang yang mengiming-iming Anda main gratis dulu, tapi bayarnya nanti gitu ya. Memang sih ada beberapa aplikasi yang benar-benar gratis. Nanti saya akan terangkan sebentar lagi. Tapi kalau ada aplikasi begini, ini gratis bro, gratis Anda bisa dapat duit. Tapi Anda tanya, eh ya apakah gratisnya seumur hidup? Apakah ada opsi untuk upgrade? Kalau dibilang, oh iya kalau Anda mau lebih cepat, Anda upgrade. Nah, kalau ada yang sudah begitu, Anda langsung kabur deh. Anda langsung kabur. Oke, karena itu sudah kebanyakan adalah money game ponzi. Kalau aplikasi yang gratis dan benar-benar gratis, dan tidak perlu upgrade, tambah uang, dan segala macam, ada salah satunya yang saya pernah review adalah Raja View. Benar-benar gratis. Oke, Anda cuma masuk sebagai member. Anda akan dibayar setiap kali Anda menonton konten YouTube orang. Kenapa Anda dibayar? Karena jelas, Raja View mendapat bayaran dari YouTuber yang mau supaya view-nya naik gitu ya. Kemudian bayaran ini dibagi kepada Anda yang menonton konten YouTube seseorang. Nah, ini gratis terus. Ini benar. Karena jelas, dia menerima uang dari YouTuber. Misalnya X, Anda dibagi sepersekian dari X-nya. Itu akan gratis terus. Oke. Tapi kalau ada, oh gratis. Iya, gratisnya seterusnya. Oh enggak, tapi Anda setelah sekian lama, kalau Anda gratis terus, ya lama dapat uangnya. Tapi kalau mau cepat, Anda top up ke level 1, 2, dan seterusnya lah. Ya kan? Baru Anda dapat uang. Kalau begitu, langsung Anda kabur. Itu sudah pasti money game ponzi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi. Yang kedua. Yang kedua, selain dia kasih gratis tadi, kalau yang gratis benar-benar gratis seterusnya, ya kan? Ya itu sudah tidak perlu dipertanyakan lah. Tetapi yang sudah ngasih gratis, gitu ya. Tapi gratisnya juga terbatas gitu, tidak seumur hidup gitu. Tapi dia menawarkan komisinya tanpa harus menjual barang. Nah, ini hati-hati. Jadi, memberi Anda komisi, tapi Anda tidak perlu jual barang. Sekaligus lah, saya bahas mengenai MLM dan asuransi. MLM, yang benar ya, karena ada juga MLM yang abal-abal juga, yang ujung-ujungnya money game ponzi. Itu mereka mendapatkan komisi salah satu dari penjualan barang yang dia lakukan. Kan namanya marketing. Dia harus menjual barang yang dia masuki permainannya, atau dia sebagai membernya. Dia dapat keuntungan dari setiap kali dia menjual barang. Begitu juga ketika dia memperkenalkan ke orang jadi member, bawahannya, downlinenya, downlinenya jual barang, dia juga dapat komisi. Dari mana komisinya itu? Ya, dari hasil keuntungan penjualan barang itu yang di-share oleh perusahaan MLM ini. Nggak ada yang aneh. Asuransi pun sama. Dia mendapatkan keuntungan, dapet komisi dari setiap kali dia menjual polis. Polis menjual polis asuransi, baik itu jiwa ataupun kesehatan, atau kerugian, dan lain-lain. Membernya atau agen-agen yang dibawanya, ketika menjual produk jasa dalam hal ini, dia juga dapat komisi. Wajar, karena ada uang yang jelas dibagi dari keuntungan. Nah, kalau tidak ada produk, Anda tanya, kerjaannya apa? Iya dong, nggak ada produk yang dijual, kok saya bisa dapat duit ya? Oh, cuma nonton iklan, misalnya. Seperti VTube, yang sering saya bahas. Oke, nonton iklan, kok saya bisa dapat uang ya? Perusahaan bayar saya nggak? Perusahaan bayar saya dari mana uangnya? Kalau dia jawab, oh iya, VTube itu bayar Anda karena, ini contoh ya, VTube ya, bayar Anda karena dia dapat uang dari pemasang iklan, dia bagi ke Anda. Bohong. Bohong banget lah. Di sini, untuk para pemain VTube yang masing belum tobat juga, di poin nomor dua saja sudah jelas. Perusahaan VTube, Future Vutech, kalau pun benar ada yang pasang iklan, dan dia dibayar oleh pemasang iklan, pertanyaan saya, Future Vutech bayar nggak ke pemain VTube? Tidak, dia bayar pakai VP. Valuta palsu, uang monopoli. Terus uang monopolinya harus Anda ngapain? Anda harus jual lagi kepada, kalau istilah saya, bebek dungu yang mau Anda dungui, supaya beli VP Anda. Nah, kalau supaya bebek dungu Anda dungui untuk beli VP Anda, pasti dia nggak main gratis dong. Dia harus main yang berbayar. Jadi, jangan ngomong lagi lah. Oh, ini gratis kok seumur hidup? Bohong. Kalau gratis seumur hidup, VP Anda kapan lakunya? Dijual ke siapa? Oh, ke perusahaan pak? Bohong. Oke? Jadi, hindarilah hal seperti ini. Saya pernah melihat sebuah konten di TikTok, ya parodi gitu lah ya, antara dua orang. Padahal dua orang ini, dua-duanya dia lah, cuma dipakai baju yang berbeda, seakan-akan orang yang beda gitu ya. Dia berdiskusi, bro, bagaimana nih bro? Ini zaman pandemi, lagi susah, iya nih, lagi sulit cari uang. Eh, gue ada permainan baru nih, apa itu? Permainannya apalah, dia sebut Tok Tok atau apa gitu ya, saya lupa. Permainannya gampang, Anda cuma nonton iklan aja, nanti Anda dikasih batu katanya. Nah, nanti batu ini buat apa? Oh, batu ini bisa Anda jual kepada pemain yang dibawa, yang Anda rekrut, atau orang lain rekrut gitu ya. Nah, orang lain ini, begitu dapat batu, dia jual kemana? Ya, dijual ke member lain yang dibawanya. Nah, kalau semua orang sudah ikut, dijual kemana? Ya, nggak tahu deh bro, begitu kok permainannya. Nah, ini sama kalau istilah saya, VP itu valuta palsu, uang monopoli, yang hanya bisa dijual ke sesama pemain. Nggak laku di tukang gorengan, nggak laku di supermarket, tukang gojek pun nggak mau terima, ya kan? Hanya bisa dijual ke sesama pemain. Jadi, tidak ada yang namanya gratis seumur hidup, nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang menawarkan tadi, yang nomor satu main gratis, gitu ya, nggak ada. Kemudian, Anda dapat komisi yang nomor dua ini, tapi tidak ada barang yang dijual, ya sudah. Itu sudah ciri-ciri jelas. Oke? Nah, begitu juga yang valuta palsu ini, setiap kali dijual, dipotong. Sampai 50 persen. Anda mau, udah capek-capek kerja, udah dibodohin, dikasih batu, atau VP, valuta palsu, begitu jual, dipotong 50 persen. Mau? Pinter. Silahkan kalau mau ikut. Tiga. Permainan ini, ditawarkan sebagai permainan atau aplikasi yang menawarkan keuntungan besar puluhan atau ratusan persen per bulan. Aduh, kalau benar ada sebuah sistem atau aplikasi yang bisa menghasilkan keuntungan puluhan sampai ratusan persen per bulan, itu pebisnis-pebisnis hebat di seluruh dunia. Nggak usah lagi punya pabrik, nggak usah lagi punya restoran, nggak perlu lagi punya kantor, nggak perlu lagi bisnis misalnya ekspor-impor gitu ya, semuanya aja main bisnis ini. Ya kan? Mati kan dunia. Nggak ada yang tanam padi, karena semua petani juga main ini. Menghasilkan ratusan puluhan sampai ratusan persen per bulan. Tidak ada. Kalau ada benar, pebisnis yang lebih hebat dari Anda sudah ikut dulu. Tanya, pebisnis hebat mana yang ikut ini? Ya dong? Nggak ada. Ya sudah, tinggalkan. Contoh, tidak tepat angkanya ya, tapi kira-kira ada yang menawarkan gini, titip dana sama saya, sistem X misalnya, Anda taruh 900 ribu, Anda dapat 10 juta. Anda taruh 2 juta, Anda dapat 20 juta. Demikian dan seterusnya. Nah itu sudah Anda tinggalkan saja lah. Tidak mungkin ada yang bisa menawarkan keuntungan bisa ratusan persen. Oke? Keempat, Anda harus bertanya, dari mana uang komisi tersebut berasal? Anda kan dikasih komisi, dari mana? Tadi contoh yang VTube, kan saya sudah kasih bocoran tadi, itu dari pemasang iklan. Bisa nggak kasih lihat saya bukti pemasangan iklannya? Bayar iklannya berapa? Tarifnya berapa? Perusahaannya mana saja? Agensinya di mana? Kan Anda bisa cek. Jangan main telan saja. Iya dong. Kemudian juga Anda tanya tadi, kalau semua orang main ini, terus dari mana lagi ya uangnya? Ya kan? Kan kalau dia masuk, seperti yang nomor 1 gitu ya, pertama kali dikasih gratis, tapi kemudian harus upgrade-upgrade, harus bayar uang gitu kan? Nah disitulah permainannya. Uangnya itu bukan dari produk yang dijual, tetapi dari hasil perekrutan, istilah saya bebek dungu baru yang Anda jerumuskan, sehingga uangnya mereka yang mereka setorkan, dibayarkan ke Anda. Inilah money game ponsi. Sehingga kalau yang terakhir bergabung, sudah setor uang, dia tidak bisa lagi menjerumuskan bebek dungu, karena sudah habis di seluruh dunia misalnya. Mau makan apa dia? Inilah money game ponsi. Jadi harus ditanya, uangnya dari mana? Anda harus curiga dong. Masa nggak kerja apa-apa, cuma lihat iklan, atau lihat tayangan Facebook, Anda dapat uang. Kecuali tadi yang saya sudah cerita sebelum-sebelumnya, yaitu Raja View, di mana Anda benar-benar nonton gratis, tidak bayar, tapi Anda dapat bagian. Karena Raja View mengutip uang dari YouTuber, yang kontennya mau ditonton, supaya view-nya tinggi, kemudian dia bagi kepada para penontonnya. Anda bisa lihat di sini, video saya yang membahas mengenai Raja View. Oke? Kelima. Kelima. Anda harus tanya, aplikasi ini, kantornya di mana? Nama perusahaannya apa? Nomor teleponnya apa? Iya dong, kalau ada orang ngajakin Anda, eh ikutan multi-level yuk. Sekali lagi ya, saya tidak dibayar. Apa? Misalnya yang legendaris, ikut MW yuk. MW. Nama PT-nya apa? Oh, PT MW Indonesia misalnya. Kantornya di mana? Oh, di Sudirman misalnya. Saya nggak tahu lah, saya nggak hafal. Nomor teleponnya berapa? Websitenya berapa? Cobalah saya mau pelajari dulu gitu ya. Atau saya datanglah ke kantornya, saya mau tanya-tanya. Boleh nggak? Boleh dong. Itu namanya baru bisnis yang benar. Anda melakukan due diligence. Setiap kali Anda ditawarkan sebuah peluang bisnis. Tetapi masalahnya, bodohnya, mohon maaf, dan ini benar-benar bodoh dan dungunya. Kebanyakan orang-orang kita yang terjebak dalam permainan ini, cuma ditawarkan melalui grup telegram, atau grup whatsapp, atau facebook, dia langsung ikut. Dan lucunya juga orang yang dia ikuti, belum tentu orang yang dia kenal loh. Kok percaya gitu ya? Ya kan ada iming-iming uang. Gini lah, kalau ada orang yang greedy, atau sudah buntu pikirannya, untuk mencari rejeki di masa sulit, dia main tubruk saja. Harusnya dia tanya dong, di mana? Contoh VTube, kantor di mana? Oke, nanti building. Anda datang sana, ke nanti building. Cek. Nggak ada. Orang cuma numpang alamat. Nomor teleponnya ada? Nggak ada. Ini pun sudah saya bedah, Anda bisa lihat di sini. VTube tuh nggak ada kantornya, cuma sewa alamat. Itu pun sudah bubar di situ dia. Di mana sekarang? Nggak ada. Kalau ada apa-apa, ada mau cari di mana? Tetap saja. Bebek-bebek dungu yang membela VTube, oh nggak perlu pak, ini kan online. Ya, online pun di mana-mana, ada kok kantornya. Tokopedia? Ada kantornya. Beli-beli? Ada kantornya. Apa lagi? Bukalapak? Ada kantornya. Ratusan ribuan karyawannya. Apa lagi? Google? Ada. Di Senayan? Apa lagi? Facebook? Ada. Di Four Seasons? Gatot Subroto? Mau nanya apa lagi? Ada. Loh, ini masa nggak ada kantornya. Dan masing bangga lagi. Udah, itu aja. Jadi harus jelas, kantornya di mana, nomor teleponnya di mana, tantang dia. Bisa nggak saya datang ke kantornya untuk kecek dulu? Gitu dong. Itu baru berbisnis. Jadi kalau ada apa-apa, Anda bisa menggugatnya, jelas. Saya kasih tau ya, perusahaan yang kantornya jelas pun, bisa bermasalah. Contoh apa? First Travel, kooperasi Cipaganti, udah jelas kantornya. tetap saja bisa menipu, apalagi Anda ditipu sama perusahaan yang kantornya nggak jelas kalau kenapa-napa, Anda mau cari di mana dia. Gampang kan? Astaga, begitu aja kok nggak bisa punya akal sehat. Oke? Nomor enam. Kalau ada aplikasi atau sistem yang menawarkan pertambangan cryptocurrency, padahal Anda sendiri nggak ngerti cryptocurrency gitu ya. sebaiknya saran saya, nggak usah disentuh. Langsung saja. Oh sorry bro, aku nggak kenal, nggak ngerti cryptocurrency. Ini aku ajarin. Udah, udah lah, aku nggak kenal. Aku nggak ada waktu. Udah belajar dong, jangan kayak ini. Oke, 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 saya mau belajar. Tanya, sama kantor di mana, nama perusahaannya di mana, servernya di mana, boleh lihat nggak servernya, ada izin bab pep tinga. Saya pernah mengulas, misalnya, yang berhubungan dengan penambangan cryptocurrency, yaitu Arbitano. Anda bisa lihat di sini videonya. Saya sudah bahas dua kali. Yang terakhir ini, saya beberkan mengenai Arbitano, yang ternyata CEO-nya palsu. Yang cuma dibayar 5 dolar, bisa membuat presentasi bayaran. Anda tontonlah videonya. Ya kan? Nah, CEO-nya aja palsu, apalagi kantornya di Indonesia pasti nggak ada. Ngakunya ada di mana, di Italia atau di mana lah, saya lupa gitu ya. Ya terus kalau ada apa-apa, kalau pun benar, ada kantornya di Italia. Anda mau ke sana, kalau ada masalah. Ya? Nggak bisa kan? Servernya di mana, izin bab pep tinga ada nggak. Wah, tapi dibayar Pak. Iya, saya sudah berkali-kali bilang, yang namanya permainan money game, pasti ada yang dibayar. Entah dia yang datang duluan, karena kaki tangannya, atau yang join di tengah. tapi Anda kan nggak tahu Anda join di mana. Oke? Jadi jangan berkilalah, tapi dibayar Pak. Ini saya sudah ini. Tanya servernya di mana, cara nambangnya di bagaimana. Oke? Kemudian tanya, konsultasikan kepada orang yang ngerti penambangan kripto. Jangan sok pinter sendiri, bahkan menawarkan orang yang ngerti penambangan kripto, sok ngajarin, dan Anda diketawain. Oke? Terakhir yang ke-7. Nah, sekali lagi, ini berhubungan dengan trading cryptocurrency. Kalau dibilang ini untungnya besar nih, seperti tadi yang saya terangkan, Arbitano. Karena kita pakai sistem arbitrage trading. Anda bisa lihat tadi, di video yang saya jelaskan ya. Arbitrage trading ini begini-begini-begini, mengambil keuntungan dari selisih harga dua market kripto yang berbeda. Anda tanya saja, boleh lihat nggak bukti tradingnya? Pada hari kemarin, hari kemarin yang lalu. Coba lihat, pasangan pairnya, tradingnya itu gimana. Pasti mereka nggak bisa kasih lihat. Paling mereka berkira, sudah lah bro, saya sudah dibayar kok nih, kemarin saya dapat 2%. Kemarin yang lagi, dapat 3 bahkan tuh. Ya, kalau Anda nggak dikasih bukti trading, terus Anda main terima saja, Anda juga orang bodoh. Ya kan? Ada kemungkinan, ada kemungkinan, sebenarnya keuntungannya lebih, tapi Anda cuma dikasih segitu. Misalnya, tapi itu juga enggak lah. Kebanyakan yang Anda dibayarkan dari bisnis seperti ini adalah, uang orang-orang yang baru masuk, bebek dungu yang baru masuk, yang direkrut. Itulah yang dibayar ke Anda. Jadi, bukan hasil keuntungan tradingnya. Jadi, kalau yang berbau kripto, saran saya, 99% Anda tinggalkan. Kalau Anda main kripto, kalau Anda benar-benar mau main kripto, yaudah Anda belanja sendiri. Kalau Anda mau nambang, nambang sendiri. Udahlah, jangan ikut, ini ada penambangan kriptonya ramai-ramai. Udahlah, bullshit. Apalagi, kalau ujung-ujungnya Anda harus rekrut member. Udahlah. Itu money game. Ya kan? Jadi, demikian, tujuh cara singkat, yang mana tidak harus tujuh-tujuhnya, yang Anda bisa terapkan, untuk membedah sebuah aplikasi yang katanya penghasil uang. Apakah legitimate, ataukah, jangan-jangan hanya aplikasi abal-abal, yang ujung-ujungnya penipuan, atau money game ponisi. Demikian saja bedahan saya kali ini. Silakan share, konten saya ini kepada teman-teman Anda, atau kerabat Anda, yang Anda pikir bisa tercerahkan, dari konten saya ini. Terima kasih.